Pak, kalau boleh cerita sedikit mengenai, kalau ini bicara riset juga Pak ya. Nah, perhatian Bumega terhadap lingkungan, terhadap juga alam, diimbangi juga dengan bagaimana tentu riset dikembangkan. Seberapa besar sumbang sihnya Pak? Ya, jadi seingat saya Bumega itu mendirikan Yayasan Kebun Raya Indonesia itu pada April 2001. Pada saat awareness masyarakat dan juga pemerintah daerah pada umumnya itu masih rendah. Masih belum ke... Ya, kita baru punya empat kebun raya pada saat itu, di seluruh Indonesia ya. Dan seluruhnya di Kelola Libi. Kita sekarang memiliki empat puluh kebun raya daerah, di mana tujuh belas itu sudah diluncurkan. Jadi bisa dibayangkan. Dari empat jadi empat puluh ya Pak? Dan kita tadi seperti disampaikan Bu Risma, kepala daerah sekarang melihat bahwa kebun raya itu bukan... Dulu ya, dulu mereka bilang kenapa kita pilih kebun raya gitu. Itu apa enggak sia-sia musprong, tanah luas gitu dibikin begitu. Tapi sekarang semua berlomba-lomba. Ya, menyampaikan ke kami Kelipi untuk dibuatkan master plan membuat kebun raya. Karena kebun raya ternyata bisa menjadi penggerak ekonomi. Persis, ya penggerak ekonomi. Dan itu menurut saya hal yang luar biasa sekali. Perubahannya sedemikian cepat, jendikan besar gitu ya. Itu yang satu hal. Yang kedua, Bu Mekam menyampaikan ke saya bahwa kita tidak cukup banyak mengkoleksi. Kita harus pintar memanfaatkan gitu ya, memberikan nilai tambah dari kekayaan hayati, dari biodiversitas Indonesia ini gitu. Karena apalagi ke depan memang kita sudah bukan lagi era elektronika, era komputer tidak begitu. Tapi era bioengineering, bioscience ke depan ya. Saat ini sudah mulai gitu ya. Jadi, dan itu yang mendorong kami semua untuk beralih bahwa kita sekarang memperkuat penelitian ilmu pengetahuan itu yang berbasis pada kekayaan hayati Indonesia. Sehingga kita tidak perlu bersaing secara apple to apple dengan orang luar. Kita tidak perlu mengekor terus, tapi kita bisa memulai sesuatu yang memang kita sudah punya modalnya sebenarnya. Kekayaan hayati yang begitu berlimpah di Indonesia ya, kita sudah punya di sini. Ya, apalagi di era pandemi ini semua merasakan bahwa itu yang paling penting ya. Bahwa semua obat-obatan dan sebagainya itu kita bisa ekstrak dari alam kita sendiri. Kita punya potensi yang sederhana besar. Dan itu memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Dan itu berlian masa depan. Wah, itu dia ya. Kalau tadi dikatakan memang ini juga menjadi masa depannya bangsa gitu ya.